Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel DOJ, dan hari ini gue akan nge-review sebuah webcam entry-level lagi, yaitu M-TEC WB500, yang sebelumnya udah gue sempet bandingin dengan Fantech Limnos C30, yang harganya sedikit di atasnya. Dan webcam ini dibanderol dengan harga hanya Rp 220.000. Oh iya, sebelum mulai, gue pengen ingetin kalian dulu untuk subscribe ke channel ini, karena itu sangat berarti banget buat gue dan membangun channel ini. Kita mulai review ini dari kotaknya terlebih dahulu. Jadi kotak dari M-TEC WB500 ini itu berwarna-orannya, dan ketika dibuka, isinya hanya terdapat 2 hal, yaitu si webcam M-TEC WB500 dengan sebuah user manualnya aja. Di belakang kotaknya ini juga terdapat spesifikasi dari webcam M-TEC WB500 ini. Dan spesifikasinya adalah memiliki resolusi mencapai 1080p 30fps, kemudian memiliki type of focus adalah fixed focus, jadi dia bukan autofocus yang bisa menyesuaikan fokus otomatis. Dan sudut bukaannya kalau di sini tertulis itu 69 derajat, yang mana ini menurut gue agak aneh, karena pada kenyataannya kayaknya nggak seperti itu ya. Yang nanti akan gue bahas pada saat kita menilai kualitas gambarnya. Lanjut ke webcamnya, dari segi bahan, webcam ini tuh keseluruhannya terbuat dari bahan plastik, tapi meskipun dari bahan plastik, tapi ini plastiknya itu yang kokoh. Dan ini terasa banget ketika dipegang, ataupun ketika agak diketuk-ketuk kayak gini. Ngomongin plastik yang kokoh, tentu berpengaruh juga kepada bagian penjepit dari webcam ini. Dan harus gue akuin, buat penjepitnya ini terasa kokoh banget buat webcam ini. Dia itu mudah diatur, tapi juga nggak mudah untuk agak lepas atau goyah gitu. Pada bagian depan, tentu terdapat kamera dari webcam ini, dengan frame berbentuk lingkaran dengan aksen warna silver, yang bikin kelihatan lebih manis. Ditemani dengan 2 buah indikator, yaitu indikator untuk power dan indikator untuk penggunaan. Sayangnya, webcam ini tuh pada bagian engselnya tuh cuma bisa diatur ke atas dan ke bawah aja. Jadi dia belum bisa muter 360 derajat kayak webcam-webcam lain yang mungkin ada di kelasnya atau di atasnya. Buat panjang kabelnya sendiri, ini panjangnya sekitar 1,5 sampai 1,7 meter kalau gue ukur. Dan ini gue rasa cukup untuk kalian yang mau masang ke PC. Tapi sekali lagi, perhatiin juga lokasi dari CPU kalian ke tempat kalian mau naruh webcam-nya. Pada bagian ini, gue pengen ngingetin lagi bahwa sebuah webcam itu kualitasnya tergantung banget sama kondisi cahaya dan juga pencahayaan dari ruangan tersebut. Dan untuk menilai kualitas gambarnya, di sini gue menggunakan 4 kondisi, yaitu pada siang hari dan juga pada malam hari. Masing-masing gue menggunakan ring light dan tidak menggunakan ring light. Jadi kalian bisa lihat hasil dari kualitas gambarnya sebagai berikut. Ini adalah hasil gambar kalau gue menggunakan M-Tech WB500 dengan keadaan ketika siang hari dan gue menggunakan ring light. Pertama, gue mau bahas mengenai sudut bukanya dulu. Di kotaknya kan tertulis 69 derajat, tapi di sini kelihatannya itu jauh di atasnya. Dan menurut gue ini ada di atas 80 atau 90 derajat ke atas karena dia itu udah lebar banget dan sampai ada distorsinya seperti yang bisa kalian lihat di pojok sini. Untuk ketajamannya, di sini gue pikir cukup banget kalau dipakai untuk zoom meeting ataupun untuk streaming. Tapi masih terdapat noise-noise sedikit meskipun kondisinya udah terang kayak gini nih. Seperti yang bisa kalian lihat. Buat frame rate-nya di kondisi cahaya kayak gini, kelihatan bahwa ini masih sedikit patah-patah dan masih sedikit berbayang. Kemudian gue juga akan ngetes auto white balance-nya dan juga auto exposure-nya. Buat auto exposure-nya menurut gue udah lumayan cepet dan termasuknya cukup sensitif ya. Sekarang gue akan ngetes auto white balance dari webcam ini. Dan sekarang lampu ring light-nya itu berwarna netral dan akan gue ubah ke warna biru. Dan auto white balance ini lumayan cepet mengikutinya ya. Sekarang akan gue ubah ke warna oranye. Menurut gue auto white balance ini termasuknya udah lumayan bagus karena dia cepet mengikutin dan warna itu lumayan cocok lah. Meskipun gak sepenuhnya pas karena disini bisa dilihat di belakang itu masih kelihatan agak oranye. Ini adalah hasil gambar kalau gue menggunakan MTEC WB500 ketika ring lightnya dimatiin dan hanya menggunakan lampu ruangan. Disini kelihatan kalau untuk ketajamannya itu turun banget dan bisa dilihat noise-noisenya itu keluar lebih banyak lagi. Buat frame rate-nya tentu aja dia lebih drop lagi karena dia sekarang patah-patah banget dan jauh lebih berbayang. Inilah hasil gambar dari MTEC WB500 ketika gue gunakan di malam hari dan menggunakan ring light. Dan disini kelihatan yang paling berbeda adalah dari segi warna kulitnya ya. Dan kulit gue ini kelihatan pake filter. Dan mungkin buat cewek-cewek mungkin suka sama webcam ini karena kalau dikasih ring light gini mereka jadi ada mode beauty-nya. Buat frame rate-nya menurut gue juga gak terlalu banyak berubah dibandingkan dengan siang tadi. Masih agak sedikit patah-patah. Ini adalah hasil gambar dari MTEC WB500 ketika ring lightnya gue matiin di malam hari. Dan disini kelihatan banget kalau noise-nya itu lebih menggila lagi. Kelihatan banyak banget. Dan mungkin yang berbeda dibandingkan siang tadi yang tanpa menggunakan ring light adalah muka gue disini kelihatan lebih jelas dan gak segelap tadi siang gitu. Sedangkan tadi siang itu lebih gak jelas dikarenakan ada backlight pada bagian jendela. Sehingga kontras di muka gue itu lebih kelihatan gelap. Jadi gak begitu kelihatan. Karena webcam ini juga memiliki mic internal jadi gue akan menguji coba webcam ini untuk 2 buah kondisi. Yaitu kondisi ketika keadaan gue normal yaitu gak ada gangguan apapun. Dan juga ketika di luar itu ada hujan. Jadi kalian bisa bandingin gimana kualitas suaranya. Oke teman-teman dan ini adalah hasil dari suara mikrofon dari si Mtech WB500. Kalau gue pake dari jarak kira-kira sekitar 60 cm. Dan kondisinya saat ini sedang hujan kira-kira bagaimana suaranya menurut kalian. Ini adalah hasil suara dari mic internal si Mtech WB500. Kira-kira bagaimana suaranya menurut kalian. Seperti webcam pada umumnya, webcam ini juga bisa diatur di aplikasi OBS Studio. Terutama buat kalian yang mau streaming. Ini bakal penting banget karena kalian akan mengetahui bagian-bagian apa aja yang bisa disetting dari webcam ini. Kemudian hal yang bisa diatur di OBS itu ada beberapa hal. Seperti resolusinya, dia itu bisa sampai Full HD seperti yang udah sebutin. FPS-nya itu sampai 30. Kemudian video formatnya itu bisa YUY2 dan MGPack. Buat konfigur videonya, dia itu bisa ngatur brightness, kontras, hue, saturation, sharpness, gamma, white balance, backlight compensation, gain, dan ada anti-flickernya juga. Kemudian di bagian ini cuma ada exposure dan juga lowlight compensation. Dengan beberapa pengaturan yang tersedia di sini, kalian jadi bisa lebih berkreasi dan lebih bisa memaksimalkan performa dari webcam ini agar hasilnya itu bisa lebih bagus lagi. Ya, semua itu tergantung lah gimana kalian ngatur-ngaturnya dan gimana preferensi kalian masing-masing. Dan buat kekurangannya, selama kurang lebih gue pakai selama 2 minggu. Webcam ini tuh kekurangannya cuma satu yang tadi gue sebutin, yaitu engselnya yang hanya bisa ngatur ke atas dan ke bawah. Dan menurut gue ini bukan sesuatu yang terlalu besar karena gue juga masangnya ada di atas monitor, jadi nggak terlalu banyak pengaturan yang akan gue lakukan. Tapi buat kalian yang mau pakai untuk streaming atau kalian untuk yang pakai lebih kompleks lagi dan butuh perputaran 360 derajat, mungkin ini merupakan suatu hal yang hilang dan sangat disayangkan. Mungkin sekian review yang bisa gue berikan mengenai webcam MTEC WB500 ini. Terima kasih kalian yang udah menonton sampai sejauh ini dan kalau kalian ada saran ataupun ide untuk review apa lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Gue Oji dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya.